Halo halo bro masih bersama gua lagi di channel Budi football Nah oke kali ini Mimin akan bahas update berita transfer Liga 1 dan Liga 2 pada hari ini Nah seperti apa beritanya oke mari kita lihat bersama bro Oke berita yang pertama ini datang dari Persebaya Surabaya Arin William dirumorkan akan kembali memperkuat Persebaya Surabaya Dalam 2 pekan terakhir ini Arin William memang santer diberitakan akan kembali memperkuat Persebaya Surabaya Nama Arin santer diberitakan di media sosial oleh para bonek mania Hal ini tak lepas dari situasi sulit yang dihadapi Persebaya Surabaya pada putaran pertama BRI Liga 1 musim ini Memang saat ini Persebaya membutuhkan sosok gelandang seperti Arin William Yang selalu bermain Spartak dan keras Dan sementara itu Arin sudah menyatakan siap untuk kembali memperkuat Persebaya Surabaya Jika dibutuhkan kembali Arin William saat ini sudah mengirim kode melalui akun Instagram pribadinya Arin saat ini sudah mengganti foto profil ketika menggunakan jersey Persebaya Surabaya di akun Instagramnya Dan sekarang ini Arin berstatus menjadi pemain klub Liga semi profesional di Liga Australia Mungkin dengan mendatangkan Arin William di putaran kedua BRI Liga 1 bisa menjadi solusi masalah lini tengah Persebaya Surabaya musim ini Karena praktis duet Rahmat Irianto dan M Hidayat belum bisa menampilkan penampilan terbaiknya Tentu bila Persebaya ingin mendatangkan Arin William kembali ke Persebaya harus siap mencoret salah satu pemain asingnya yang tersedia saat ini Saat ini Persebaya mempunyai 4 pemain asing yaitu Taishi Parukawa, Jose Wixson, Bruno Moreira, dan Ali Sesai Irvan Bahdim dirumorkan akan segera gabung dengan Arema FC Namun akhir-akhir ini Irvan sangat digencarkan akan bergabung dengan Arema FC Irvan Bahdim memang sudah mengirim kode-kode melalui akun Instagram pribadinya Irvan secara terbuka menyebut akun klub Arema FC dalam unggahan story Instagramnya Namun untuk saat ini pihak manajemen maupun coach Eduardo Almeida belum memberikan komentar yang resmi terkait mendekatnya Irvan Bahdim ke tim Arema FC Jika benar-benar transfer ini terjadi bisa dipastikan Arema FC adalah klub Malang kedua yang pernah diperkuat Irvan Bahdim Pasalnya sang pemain keterunan Belanda ini pernah memperkuat Persema Malang pada tahun 2011 yang lalu David Da Silva dirumorkan akan gabung ke Persib Bandung Setelah dihubung-hubungkan akan kembali memperkuat Persebaya Kini David Da Silva juga dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung Hal ini disebabkan karena Wanderlis dan Jeffrey Castellian belum bisa menunjukkan performa terbaiknya Di BRI Liga 1 pada musim ini Tercatat kedua pemain ini belum menghasilkan gol sama sekali untuk tim Persib Bandung Dan Bobo Toh akhir-akhir ini mendesak agar manajemen segera mencari pengganti kedua striker tersebut Dan terbaru Bobo Toh meminta kepada mantan bomber asing Persib Baya Surabaya David Da Silva Untuk bergabung bersama Persib Bandung di paru musim kompetisi Liga 1 mendatang Saat ini Bobo Toh sangat berharap jika David Da Silva bisa bergabung dengan tim Persib Bandung Dalam seminggu terakhir ini Bobo Toh banyak membanjiri di kolom-kolom akun Instagram pribadi David Da Silva Kepindahan David Da Silva ke Persib Bandung sebenarnya bisa saja terjadi Apalagi sang pemain saat ini belum menginsaratkan memperpanjang kontraknya di Trengganu FC Namun Persib harus berusaha ekstra keras bila ingin mendapatkan pemain yang satu ini Karena tim-tim besar seperti Persib Baya dan PSIS Semarang dirumorkan juga Meminati pemain yang kerap di Sapa Cak Gundul ini Sriwijaya FC akhirnya resmi mendatangkan mantan top skor Liga 3 Pemain tersebut adalah Arianto Akhirnya manajemen tim Sriwijaya FC kembali memenuhi janjinya Untuk mendatangkan striker anyar jelang jendela transfer Liga 2 ditutup Arianto akhirnya resmi menjadi bagian dari tim Sriwijaya FC Arianto merupakan top skor Liga 3 pada 2017 yang lalu Arianto ditargetkan bisa mempertajam lini serang Sriwijaya FC pada Liga 2 pada musim ini Arianto ini merupakan pemain hebat yang berposisikan sebagai striker Sebenarnya Sriwijaya FC sudah memiliki beberapa pemain di posisi tersebut Seperti Afriansa, Deddy Hartono, dan M. Nur Iskandar Dan dijadwalkan pemain berusia 30 tahun ini akan tampil pada pekan depan Selama berkarir di Liga Indonesia Arianto pernah memperkuat beberapa klub besar di Indonesia Seperti Aces United, Persita Tangerang, dan Semen Padang FC Terima kasih telah menonton!